Kita beralih ke informasi lainnya, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sangat memukul sektor perekonomian. Namun, hal itu tidak terlalu berarti bagi peternak magot. Dengan memanfaatkan sampah rumah tangga, peternak magot tetap meraup untung. Sejumlah warga desa Lolomoyo, Tuhembarua, kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, dapat tetap meraup untung meski di tengah pandemi. Salah satu warga yang mulai melirik peluang beternak magot adalah Polinus Zebuah. Termotivasi sejak Februari tahun lalu, Polinus memanfaatkan lokasi di belakang rumah untuk beternak magot. Untuk memulai beternak magot, Polinus mengaku tidak membutuhkan modal besar. Ia juga cukup mengumpulkan sisa makanan keluarganya sebagai bahan makanan magot. Selain mudah dalam hal budidayanya, ulat magot juga memiliki banyak peminat. Para peternak ikan dan unggas melirik magot sebagai tambahan nutrisi untuk pakan ternak. Polinus Zebuah mengaku beruntung sudah memulai beternak magot. Meski masih dalam tahapan merintis, selama beternak magot, Polinus mengaku sudah menghasilkan omzet jutaan rupiah setiap bulannya. Tim Liputan, Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara